Apa sih jalanan? Eh? Musibah kebakaran yang terjadi pada selasa pukul 2 dini hari mengejutkan warga RTM 45 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota. Sebuah rumah kosong yang telah lama ditinggal penghuninya terbakar saat warga tengah tertidur lelap. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian berupaya memadamkan api dan sebagian lagi menyelamatkan diri. Ada api dari belakang, tapi dari belakang itu? Dari belakang, dari belakang rumah. Bapak pas lagi ngapain itu, Pak? Ya? Bapak pas lagi ngapain itu? Ya, lagi tidur. Lagi tidur, Pak ya? Ya, loncat aja saya bangun, kan? Ada suara apa sebelumnya, Pak? Gak ada suara apa, Pak? Cuman orang periak itu aja saya ngeliat merah di belakang rumah. Memang ada rumah kosong, Pak, di belakang. Itu rumah kosong? Ada di belakang. Oh, di belakang. Orang tahu, sejolah tadi kayaknya awalnya dari rumah kosong. Dari rumah kosong? Iya, dibangunin orang-orang tadi pada teriak. Oh, gitu? Jadi, mau posisi lagi sama siapa, Mas? Lagi tidur, sama ada nenek, ibu, sama adik, bro. Berarti, semua lagi tidak posisinya, ya? Mungkin ada dengar teriakan atau gimana? Dari dengar teriakan. Nah, pihak-piak yang keluar gitu, ya? Iya, kebakaran. Berarti sekarang situasi rumahnya gimana? Udah habis tadi saya baru santai, dari atas. Rumah sampenya, rumah yang tingkat itu? Yang warna biru, sana. Oh, warna biru yang di dalamnya, dong? Apa aja yang bisa diselamatkan, Mas? Motor sama keluarga sudah lalu di keluarga itu, ya? Berarti banyak, mas. Surat-surat apa? Surat-surat berhargaan gak ada? Gak ada sama sekali. Dari data sementara yang dikeluarkan badan penanggulangan bencana daerah, empat rumah ludas terbakar akibat musibah ini. Berdasarkan informasi yang kita terima kurang lebih 2,15, bahwa terjadi 65 di daerah Restu Ibu. Jadi karena kita melihatnya ada fasilitas Restu Ibu, ada fasilitas masjid, maka kita menurunkan semua OPT. Ya, saat ini hanya di Milona saja, karena jalanan cukup kecil, jadi unit kecil di atas, unit besar di bawah, dan kami tadi sedikit kekurangan air, jadi kita bantuan dari kepolisian, yang dibantu dari Sabara, dari Polna, juga dibantu dari Brimob. Ada berapa yang terbakar? Untuk saat ini saya masih kurang monitor di atas, karena kita masih mengatur regulasi air, tapi untuk saat ini habisnya kita kuasai. Informasi saat ini saja mungkin ada 3-4 rumah? Untuk saat ini informasi kita belum memastikan, tapi lebih dari 3 informasi dari atas. Lebih dari 3. Saya enak, karena di atas cukup padat, terus akses jalan ke TKP itu tidak ada gang dari bawah, semuanya dari atas. Tidak ada korban jiwa pada musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.